Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Fahru Rahman Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tutorial bagaimana cara aktifasi akun pembelajaran atau belajar.id yang resmi dari kemendikbud yang pertama adalah yaitu kita buka file yang kita dapatkan resmi dari dinas disini saya akan mencontohkan untuk aktifasi akun khusus PTK atau guru yang pertama kita langsung login ke email nah ini kebetulan sudah masuk ke email saya saya keluarkan dulu ini log out dari semua akun nah setelah itu lalu kita masukkan akun resmi yang dari dinas gunakan akun yang lain nah kita tinggal copy kan saja misalkan saya ambil saya ambil ini ya kita geser ke paling kiri untuk nah kita ambil bagian emailnya nah kita ambil bagian emailnya akun emailnya ini ya kita block lalu kita copy klik kanan copy klik kanan copy klik kanan copy lalu kita taruh di sini klik kanan paste lalu berikutnya lalu berikutnya nah setelah itu kita masukkan passwordnya ini yang ada di belakang koma di belakang koma ini hati-hati ya setelah koma ini kita copy sama ya copy lalu masukkan sini paste klik kanan paste kita cek sama atau belum ya ternyata sudah sama lalu berikutnya setelah berhasil masuk jangan lupa untuk mengganti akun belajar kita dengan password yang baru dan jangan lupa dicatat supaya tidak lupa passwordnya kita masuk lagi tadi ya masuk lagi kita copy tadi ya ini login kedua setelah diganti passwordnya ini ya berikutnya nah kita masukkan sandi atau password yang baru berikutnya nah setelah kita berhasil masuk ada berbagai macam fitur yang ada di situ ya sama seperti di gmail sebenarnya ya ada google meeting yang kita ingin buat ini misalkan pertemuan secara virtual ini ya layaknya seperti penggunaan zoom nah ini hampir sama pengoperasiannya tinggal kita kita send invite ya undangan ini di copykan ya klik copy ini lalu di share melalui chat priwa atau grup di wa kelas kita atau kita tinggal join di meeting yang sudah ada di room sekolah kita nah kita bisa tambahkan anggota nah ini saya misalkan membuat room di A7D ini misalnya A7D di room di room view membernya itu ya ada 3 saya ingin tambahkan misalkan setinggal ambilnya berarti dari akun misalkan kita tambahkan akun milik sisanya ini untuk yang akun PTK atau guru kita tutup dan save kita buka yang punya siswa cari kelas 7D kita ambil punya sisanya kita copy kita block lalu klik di sini kanan master klik di sini klik kita masuk lalu klik send klik otomatis nambah anggotanya assist tadi kalau kita ingin buat kelas baru coba bisa tinggal nambah grade room nambah kelas 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 khus inkrisch krik untuk menambahkannya jangan lupa di klik dulu kelas krik kelas 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 tambah maksud seperti ini kita cari tujuh F ini misalkan Adam copy ya kita klik log-ctrl-I, di kanan copy, kita taruh sini klik kanan paste, klik klik klik, lalu send harus memberinya tambah jadi 2 Nah untuk share materi di kelas, misalnya di 7D, kita share file ini, chat ya, share file kita ambil materi dengan cara upload, misalkan, selek file from device, setelah gambar ini, kita otak, kita terkirim, kita send, send, nanti terkirim, Oke, demikian untuk tutorial bagaimana cara aktifasi akun guru sekaligus kemanfaatan fitur atau layanan yang ada di akunbelajar.id resmi dari kemendikbud dan juga bagaimana cara membuat atau menambahkan room sekaligus menambahkan anggota atau siswa, siswi yang akan dimasukkan ke room tersebut. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian sekiranya video ini berhubungan. Sekian, see you in the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.